9 Star Hegemon Body Arts Season 504, Debu Naga Tak Terkalahkan Ledakan Ketika tangan besar Long Chen meraih pedang Ling Feng, kekuatan yang melekat pada pedang Ling Feng terbuka, batu bata biru di bawah kaki Long Chen retak, dan angin seperti pisau, bertiup ke segala arah. KKKK Pesona di arena robek, dan bahkan menembus di beberapa tempat, tetapi yang ditembus hanyalah lapisan pertama dari alam. Namun meski begitu, pemandangan di depan mereka tetap membuat penonton terdiam. Mereka melebarkan mata dan melihat sosok dengan rambut panjang beterbangan, jubah hitam melayang, memegang pedang di satu tangan, dan sosok yang kokoh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mengeluarkan suara. Bahkan Jiang Wuang sangat terkejut hingga matanya melotot. Long Chen benar-benar menangkap senjata ajaib itu dengan tangan kosong, dan dia menangkapnya. Para patriark dari empat protos dan orang bijak surgawi tingkat surgawi juga memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka seberapa kuat Ye Lingqiao saat ini. Tapi Ye Lingqiao yang begitu kuat masih bukan tandingan Long Chen. Postur Long Chen tidak terkendali, gerakannya tenang, dan dia dengan mudah menangkap pedang Ye Lingqiao. Siapa yang bisa mempercayainya? Gollum. Suara banyak orang menelan air liur keluar, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana Long Chen ini bisa begitu keterlaluan? Apakah ini monster? Meskipun sebagian besar aura Ye Lingqiao diisolasi oleh penghalang, meski begitu, penonton bisa merasakan bahwa dia dipenuhi aura kematian. Jika mereka melawannya, apalagi mengambil alih, nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka dalam sekejap. Tapi Ye Lingqiao, yang sangat menakutkan, melakukan langkah pertama setelah Ling Feng merasuki tubuh, tetapi ditangkap oleh Long Chen dengan tangan kosong. Tidak hanya semua orang tercengang, bahkan Zhao Qingtian di atas ring pun tercengang, pupil Ye Lingqiao menyusut, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu dia. Long Chen memandang Ye Lingqiao dan berkata dengan acu-ta'acu, jika seranganmu hanya memiliki kekuatan ini, jika kamu tidak mengatakan lebih banyak, aku dapat mengambil setidaknya 87 kali. Panggilan Tiba-tiba, Long Chen mengayunkan tangannya yang besar, dan Ye Lingqiao terlempar keluar dengan pedangnya. Namun, Ye Lingqiao berbalik beberapa kali di udara, menurunkan kekuatan Long Chen, dan tidak mengenai penghalang, meskipun dia terkejut. Kembali, tapi tidak malu. Setelah Long Chen melemparkan Ye Lingqiao, salib di telapak tangannya perlahan menghilang. Kecuali Long Chen, tidak ada yang melihat salib itu. Permukaan Long Chen cerah dan berawan, tetapi hatinya sangat gembira. Salib penghancur Tuhan ini telah digunakannya dengan bebas saat ini, tanpa sedikitpun kemarahan. Pedang Ye Lingqiao sangat menakutkan. Sebelum belajar menyeberangi para dewa, Long Chen harus menggunakan bulan jahat lunas untuk melawan. Meskipun tubuh pertempuran darah naga Long Chen kuat, di hadapan pedang Lingfeng yang sangat terkonsentrasi, tangan Long Chen akan hancur. Tapi penghancur salib langsung membatalkan semua kekuatan pukulan itu. Long Chen berkata bahwa itu bisa menahan 87 kali. Itu tidak menyombongkan diri, karena ini adalah penghancur salib terlemah yang dipadatkan oleh Long Chen. Nada dilemparkan 87 kali. Dan cross extinguisir terlemah tidak perlu menggunakan tubuh, ucapan, dan pikiran secara bersamaan, jadi tidak perlu menyebutkan namanya. Penghancur salib terlemah dapat menahan pukulan penuh dari Lingfeng Jian. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia akan menari dengan gembira. Penghancur salib ini terlalu menakutkan. Menahan pukulan ini, Long Chen juga telah melakukan ujian. Pukulan ini baru saja mengimbangi pedang Ye Lingqiao. Jika salib Long Chen lebih kuat, itu akan meledakan pedang ke udara. Jika beberapa lebih lemah, telapak tangan Long Chen akan terluka. Dan pukulan ini baru saja diimbangi, Long Chen dengan mudah meraih pedang Lingfeng, yang menunjukkan bahwa kekuatan antara keduanya hampir sama. Ye Lingqiao terkejut dan marah. Dia berpikir bahwa dia bisa meretas Long Chen sampai mati dengan satu pedang. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan setengah terbunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan dengan mudah melawannya, yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tamparan itu membuatnya semakin malu. Dan EBSP, dan sebelumnya, panggung penonton mengatakan bahwa semuanya telah berakhir, dan para murid keluarga Ye yang sekarat karena Long Chen juga merasakan wajah mereka panas. Long Chen memandang Ye Lingqiao yang kaget dan marah, dan tidak lupa membuat pisau, hanya andalkan trik ini untuk mengalahkan Long Tianlui. Kamu terlalu banyak berpikir. Ah! Ye Lingqiao marah karena marah, mengayunkan pedang panjang, berjalan dengan pedang, pedang ki memuntahkan seperti air pasang, menderu dan membunuh Long Chen, sembilan belas pedang dalam satu tarikan napas. Qi Qi Ki pedang yang ganas membelah ruang, dan arena serta penghalang semuanya ditutupi dengan bekas pedang yang tebal, dan momentumnya sangat menakutkan. Namun, meski ilmu pedangnya ganas, dia tidak bisa memotong Long Chen. Kecepatan Long Chen berubah seperti hantu yang berkedip-kedip, dan semua serangan dihindari olehnya. Itu dia, saya pikir seberapa kuat Anda setelah memiliki tubuh. Ternyata itu adalah sekelompok pembudidaya pedang setengah-setengah yang datang untuk membimbing orang bodoh yang gila. Long Chen menghindar sambil tidak lupa mengejek. Sepuluh trik sudah lama tertunda, biarkan aku melakukannya. Zhao Qingtian di tepi ring tiba-tiba bereaksi dan berhenti minum, tetapi Ye Lingqiao, yang telah membunuhnya, mengabaikannya sama sekali, dan masih bergegas dengan panik. Bajingan, hidupnya adalah milikku. Zhao Qingtian meraung, roda takdir menyala di belakangnya, pedang bergagang panjang di tangannya, dan kabut kuning gelap muncul di roda takdir. Ledakan Arena bergetar, dan tiba-tiba duri tajam keluar dari arena, memisahkan Long Chen dan Ye Lingqiao. Pada saat yang sama, Zhao Qingtian memegang pedang bergagang panjang dan menebas Long Chen. Pedang jatuh, dan debu beterbangan. Entah kapan, batu-bata biru di seluruh arena menghilang, membentuk tanah Loes. Tidak, cincinnya telah berubah. Seseorang berseru. Arena telah diganti dengan dunia bumi yang tebal yang lebih bermanfaat bagi Zhao Qingtian gelombang. Benar saja, mereka semua datang dengan persiapan yang baik, dan mereka harus membunuh Long Chen. Feng Fei melihat pemandangan ini, dengan dingin otentik, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini akan membunuh Long Chen? Dalam pesona, arena menghilang dan digantikan oleh dunia bumi yang tebal dengan radius jutaan mil dan Loes yang tak ada habisnya. Ledakan Ye Lingqiao terkena kekuatan tanah yang tebal dan terbang mundur, sementara sebuah salib muncul di tangan besar Long Chen, menghalangi pukulan Zhao Qingtian. Ada suara keras dan debu beterbangan. Long Chen mundur beberapa langkah. Dia juga dewa salib. Dia bisa memblokir pukulan Ye Lingqiao, tapi bukan pukulan Zhao Qingtian. Tak perlu dikatakan bahwa pedang panjang di tangan Zhao Qingtian juga merupakan senjata warisan dewa. Dengan berkah dari kekuatan tanah yang tebal, itu lebih kuat dari pedang lingfeng milik Ye Lingqiao. Ini terlalu tidak adil. Sayang sekali. Melihat adegan ini, Gui Jiu dan Long Ziwei mau tidak mau dimarahi. Dua lawan satu, belum lagi pertarungan roda, dan bahkan mencuri venue. Apakah ada yang lebih tercela dari ini? Pergilah, hidup Long Chen adalah milikku. Ye Lingqiao diinterupsi oleh Zhao Qingtian dan meraung. Zhao Qingtian tidak menunjukkan kelemahan, janji sepuluh pukulan telah berlalu, dan Long Chen ini milikku. Kentut, aku akan membunuhnya sekarang. Pergilah. Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian bergegas menuju Long Chen pada saat bersamaan. Pada saat ini, Long Chen menepuk debu di tubuhnya dan memandang Kin Feng di luar ring, kalian maju sangat cepat. Sebagai bos, tentu saja kamu tidak boleh malas. Saya akan membiarkan Anda melihat hari ini, bos sekarang benar-benar kuat. Perang naga merah ada di sini. Teriak Long Chen, seperti dewa yang meraung, mengguncang alam semesta. Ledakan. Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao, yang bergegas menuju Long Chen, baru saja bergegas ke sisi Long Chen, seolah-olah mereka menabrak bintang, dan mereka berguling terbalik dan terbang keluar. Bab 5032, tubuh pertempuran darah naga terkuat. Ledakan. Kedua sosok itu jatuh, membajak dua parit besar di tanah, dan jatuh sejauh ratusan mil jauhnya sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Ketika keduanya berdiri lagi, mereka sudah dipermalukan dan dipermalukan. Mereka memandang Long Chen dengan ngeri. Pada saat ini, Long Chen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah, dan juba berwarna darah perlahan melayang di belakangnya. Pedang gelap, seperti hitam, tampak jahat dibawa di pundak Long Chen. Di belakang debu naga, cincin dewa bersirkulasi, dan sosok naga raksasa berkeliaran bola balik di cincin dewa. Cincin ilahi 10 ribu lihnya dapat menampung beberapa skala, dan tidak mungkin untuk melihat gambaran lengkapnya. Dingin. Hahaha, ini adalah kondisi bos terkuat. Ketika mereka melihat sosok yang dikenalnya, Qin Feng, yang sedang menonton panggung pertempuran, berteriak dengan penuh semangat, sementara Long Ziwei, Gui Jiu dan yang lainnya semua terkejut. Yang berbeda dari masa lalu adalah kali ini darah naga dipanggil untuk bertarung, dan nafas Long Chen tidak bocor dengan liar, dan tidak ada pemandangan aliran udara yang bergolak menyapu langit. Di setiap sisiknya, terdapat rune yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rune sangat redup. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Tapi rune suram inilah yang membuat nafas Long Chen berubah secara dramatis. Kekuatannya tidak lagi menyebar secara acak, tetapi mulai tertahan. Tubuh pertempuran darah naga hari ini tidak terlalu keras dan lebih mendalam. Debu naga sebelumnya seperti air terjun pegunungan. Dia tidak melihat bentuknya, dia mendengar suaranya lebih dulu, dan momentumnya luar biasa. Dan sekarang Long Chen seperti laut biru, tenang dan tenang, tetapi di bawah laut yang tenang ini, mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, yang menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Jiang Wuang memandang Feng Fei, karena tadi, dia teralihkan sejenak. Dia tidak melihat bagaimana Long Chen bergerak. Dia tidak tahu apakah dia menggunakan pisau untuk memotongnya, atau menggunakan trik lain. Menjatuhkan keduanya. Mereka bergegas ke Long Chen, dan sebelum mereka bisa menyentuh Long Chen, mereka dikejutkan oleh nafas Long Chen. Kata Feng Fei. Tidak bercanda. Jiang Wuang terkejut dan kesal pada saat yang sama, dia pikir Feng Fei sengaja mempermainkannya. Feng Fei tidak membantah. Dia menatap Long Chen dengan semua perhatiannya. Karena dia memilih untuk menjadi penonton, dia harus menontonnya dengan hati-hati tanpa ada gangguan. Dan pembangkit tenaga listrik dari empat protos tidak tenang saat ini, terutama keluarga Ye dan keluarga Zhao, mereka mulai merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun mereka mengatur banyak rencana, saat Long Chen terus menunjukkan kekuatannya, mereka mencium bahaya dalam pertemuan tersebut. Di medan perang, Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian ketakutan dan marah. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum senjata dilepaskan, mereka mengenai sesuatu dan dipantulkan kembali. Pada saat ini, nafas Long Chen telah dilepaskan sepenuhnya, dan basis kultivasinya bukan lagi sembilan surga Tuhan, tetapi kesempurnaan agung Tuhan. Keduanya dewa, tapi nafas Long Chen jauh lebih tebal dari mereka berdua. Banyak. Pada saat ini, orang akhirnya melihat kultivasi Long Chen, dan pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Nafas Long Chen jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik kuno. Melihat seluruh kompetisi, tampaknya hanya orang Long Tianrui yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Penemuan ini membuat para pemimpin senior dari empat protos semakin gelisah. Long Chen membawa lunas bulan jahat dan menatap kehampaan dengan malas. Melalui penghalang, dia bisa dengan jelas melihat wajah ketakutan dari pemimpin klan naga. Bagaimana itu? Apakah Anda menyesalinya? Berpikir bahwa jika Anda membunuh saya dan menyalahkan lembah Pilbrahma, Anda dapat menyingkirkannya. Sebenarnya aku kasihan padamu, kamu masih sedikit bijak, meski tidak banyak, tapi setidaknya tidak terlalu bodoh. Sayangnya, Anda seharusnya tidak berprasangka buruk terhadap ayah dan anak kami, jika tidak, dengan karakter ayah dan anak saya, cepat atau lambat, bantuan dari keluarga panjang akan terbalas. BR lebih besar dari Anda telah memberi saya manfaat, meskipun manfaat itu milik saya, tetapi saya tidak akan mengambilnya dengan tenang. Sayangnya, pada akhirnya, alasan Anda masih belum mengatasi keserakahan, dan dengan dorongan dari dua rekan satu tim babi, Anda memilih jalan yang tidak bisa kembali. Petik 2 Segalanya telah sampai pada tahap ini, semua orang telah merobek kulitnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hal ini, semua orang akan muncul. Kepala Klan Naga mengertakkan gigi dan berargumen, kamu omong kosong apa yang kamu bicarakan, jika bukan karena kamu membunuh orang tanpa pandang bulu. Oke, aku sudah melihat melalui wajahku. Tidak masuk akal untuk berbicara tentang kata-kata yang terdengar tinggi itu, tetapi saya memiliki satu hal yang tidak dapat saya pahami, dan saya ingin meminta nasihat kepada Patriark. Kata Long Chen. Melihat bahwa Long Chen tidak menyebutkan masalah kuali Qian Kun, kepala keluarga panjang tidak terburu-buru untuk menutup penghalang dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan. Long Chen membawa tulang naga si Iwe di satu tangan dan menunjuk Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian dengan tangan lainnya, apakah mereka tidak lagi menginginkan dua hal ini dan ingin meminjam tanganku untuk membunuh mereka. Long Chen menunjuk, Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian tidak bisa menahan amarah, Long Chen sama sekali tidak menganggap mereka serius. Om. Zhao Qingtian tiba-tiba pingsan, berubah menjadi lumpur dan berserakan di mana-mana, dan di belakang Long Chen, patung tanah liat muncul diam-diam, dan kemudian patung tanah liat itu berubah menjadi penampilan Zhao Qingtian, dengan pedang di tangannya menghadap tusukan hati Long Chen. Adegan aneh ini terlihat jelas oleh pembangkit tenaga listrik di lapangan. Semua orang berseru. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat serangan yang begitu aneh. Turtle, kamu tahu bagaimana menyerang dari belakang. Long Chen memandangi kepala keluarga panjang, seringai muncul di sudut mulutnya, dan tanpa menoleh, Luna Si Wei di tangannya menebas ke belakang, tanpa harus melihatnya gelombang pisau ini adalah tepat menebas Zhao Qing on the Sword of the Sky. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah meledak, dan pasir membengkak ribuan mil. Zhao Qingtian menyemburkan seteguk darah, dan orang-orang terbang ke tanah. Uff. Saat Zhao Qingtian berdiri, seteguk darah menyembur keluar. Pada saat itu, orang kuat keluarga Zhao tidak bisa duduk diam, dan berdiri satu persatu, mata mereka penuh dengan kengerian. Aku pergi, sangat kuat. Long Chen sendiri terkejut. Meskipun Qian Kun Ding mengatakan bahwa setelah dia mengolah salib darah naga untuk menghancurkan para dewa, badan pertempuran darah naga akan memberinya kejutan, tetapi kejutan itu terlalu besar. Dia memotong Zhao Qingtian ke udara. Cuma bercanda, di sisikmu, tanda darah kaisar telah muncul. Meski redup, jejak pamor kaisar bukanlah lelucon. Itu adalah paksaan yang berada di atas hukum apapun, kata Qian Kun Ding. Bodoh, aku sudah tahu kekuatan apa yang kamu miliki, tapi itu hanya sampah. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada kekuatanku. Melihat Zhao Qingtian tertembak, Ye Lingqiao tidak hanya menunjukkan simpati, tetapi ekspresi cemohan di wajahnya. Ye Lingqiao memandang Long Chen, dengan senyum muram di sudut mulutnya, aku akui kamu sangat kuat, tapi sayangnya, sekuat apapun kamu, kamu harus mati, karena tidak ada yang bisa menolak kepemilikan Lingfeng di keadaan penuh. Lingqiao, jangan. Saat melihat pemandangan ini, patriar keluarga Ye berteriak ngeri. Om. Dan pada saat itu, mata Ye Lingqiao perlahan tertutup. Ketika matanya terbuka lagi, pupil matanya berubah total, dan nafasnya menjadi tua dan sederhana. Dengan kata lain, Ye Lingqiao hari ini bukan lagi Ye Lingqiao. Om. Ye Lingqiao mengarahkan pedangnya ke Long Chen, dan sebuah suara tua datang. Nama saya Lingfeng, siapa kamu? Bab 5033, Zan Ye Lingqiao. Saat Ye Lingqiao membuka mulutnya, ekspresi keluarga Ye yang kuat berubah. Saat ini, Ye Lingqiao telah sepenuhnya dikendalikan oleh Lingfeng Jian. Untuk mendapatkan kekuatan absolut, Ye Lingqiao menyerah pada dirinya sendiri, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Lingfeng Jian. Pada saat ini, itu adalah master pedang Lingfeng, Ye Lingfeng, yang mengendalikan Ye Lingqiao, dan juga leluhur keluarga Ye. Menghadapi pertanyaan Ye Lingfeng, Long Chen menghela nafas, saya tidak akan menyembunyikannya jika seperti ini. Nyatanya, aku adalah ayahmu yang telah lama hilang. Engah. Pada kesempatan yang begitu serius, Long Chen tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, Feng Fei tidak bisa menahannya saat itu, dan tertawa terbahak-bahak. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak tersenyum. Ekspresi mereka membeku, dan wajah mereka aneh. Mereka tidak tahu apa yang ada di kepala Long Chen. Ye Lingfeng memandang Long Chen, dan tampaknya setelah bergabung dengan roh alat, pikirannya tidak begitu fleksibel. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Long Chen memarahinya, dan wajahnya muram. Anak-anak bermulut kuning, apakah kamu berani sombong? Segera setelah itu, dia mulai melihat situasi di sekitarnya. Tiba-tiba dia menatap kepala keluarga Ye, dan mau tidak mau berteriak dengan tajam. Generasi muda keluarga Ye saya sangat tidak kompeten, untuk berurusan dengan anak bermulut kuning, saya juga perlu leluhur saya untuk mengambil tindakan. Kepala keluarga Ye dan yang lainnya tidak berani berbicara. Itu adalah Ye Lingfeng, leluhur keluarga Ye. Ketika dia melihat bahwa lawannya adalah anak laki-laki yang diagungkan dewa seperti Long Chen, dia sangat marah. Karena, ketika Ye Lingfeng selalu terbangun, keluarga Ye lah yang berada dalam krisis dan di persimpangan hidup dan mati. Ye Lingfeng dibangunkan sebagai upaya terakhir. Namun, Ye Lingqiao, seorang anak yang tidak tahu pentingnya, sebenarnya membangunkan Ye Lingfeng secara langsung, membuat Ye Lingfeng salah mengira bahwa keluarga Ye sedang dalam krisis, jadi dia sangat marah. Untuk menghadapi anak yang dihormati dewa, dia juga perlu mengambil tindakan sendiri. Keluarga Ye belum jatuh ke titik seperti itu. Oke, ayah, kamu juga sudah melihatku, kamu bisa kembali, tidak ada hubungannya denganmu. Long Chen terhibur. Anak mulut kuning, buka mulut, mati. Provokasi Long Chen yang berulang dan berulang membuat leluhur keluarga Ye marah, dan pedang Lingfeng di tangannya menebas Long Chen. Udeng tua, aku akan memberimu wajah, kan? Jika kamu tidak keluar, maka matilah di sini. Long Chen juga dimarahi dan marah, dan bulan jahat lunas dibanting. Ledakan. Satu pedang dan satu pedang saling memotong, seluruh dunia runtuh, kekuatan keduanya meledak dalam sekejap, dan bumi perlahan runtuh. Boom-boom-boom. Kekuatan kedua pria itu membanting dengan liar, dan pesona di atas kepala mereka meledak satu demi satu, dan delapan belas semburan meledak dalam sekejap. Adegan itu mengejutkan para senior dari empat dewa. Siapa sangka naga itu debu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah lunas bulan jahat di tangan Long Chen menekan pedang panjang Ye Lingfeng. Meledak terbuka. Ledakan. Dengan suara keras, Long Chen dan Ye Lingfeng mundur pada saat yang sama, lalu bergegas menuju satu sama lain seperti kilat. Dang-dang-dang. Pisau, lampu, pedang, dan bayangan bergoyang maju mundur. Dalam sekejap, keduanya bertarung ratusan gerakan satu sama lain. Dalam debu yang tak berujung, mereka tidak bisa lagi melihat siluet mereka, dan hanya terdengar suara ujung pisau bertabrakan. C. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah pembudidaya pedang setengah-setengah. Jika Yue Zifeng ada di sini, jika kamu bisa memblokirnya dengan tiga gerakan dan tidak mati, itu akan menjadi hidupmu. Cibiran Long Chen datang. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, saya melihat bayangan pedang naik ke langit, memotong kehampaan, dan sesosok tubuh terbang ke belakang. Orang-orang berseru, orang itu adalah Ye Lingqiao yang dirasuki oleh Ye Lingfeng. Anak muda, jangan sombong. Teriak Ye Lingfeng dengan marah, dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit, dan tubuhnya terbungkus rune, dan napasnya naik dengan cepat. Tidak, leluhur, tubuh Ye Lingqiao tidak tahan, dia akan mati. Pemimpin klan Ye berteriak ngeri. Pada awalnya, dia tidak membiarkan Ye Lingqiao menggunakan kepemilikan Lingfeng sepenuhnya. Karena itu, Ye Lingfeng adalah leluhur keluarga Ye, dan kekuatannya menempati urutan 10 besar dalam sejarah keluarga Ye. Karena keterbatasan fisik, kekuatan Ye Lingfeng tidak dapat dikerahkan, jadi dia akan menarik kekuatan langit dan bumi ke dalam roda takdir untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dia tidak bisa melawan Long Chen sebelumnya, bukan karena kurangnya kekuatannya, tetapi karena kurangnya kekuatan Ye Lingqiao. Di bawah amarahnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Ye Lingqiao, dan dengan kasar mengekstraksi kekuatan langit dan bumi. KKKK Tiba-tiba, retakan muncul pada roda nasib di belakang Ye Lingqiao, yang berarti batas Ye Lingqiao telah tercapai. Lingfeng Juesen Ye Lingfeng meraung, dan pedang panjang itu jatuh. Pukulan ini menyatukan semua kekuatan dirinya dan Ye Lingqiao. Kombinasi satu orang dan satu pedang dapat mengejutkan dunia. Ketika pedang ini dipotong, bahkan orang-orang di luar ring merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, dan bahkan mereka dikunci oleh niat pedang dari pedang ini. Dengan pedang ini, bahkan garis keturunan orang suci surgawi seperti Long Yao Ting merasakan jiwa mereka bergetar. Pedang ini sudah memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, dan itu adalah pembunuhan yang benar-benar menghancurkan. Biarkan kamu yakin akan kekalahanmu, buka langit enam dalam satu. Long Chen mendengus dingin, dan di atas bulan jahat dilunas, enam rune langit terbuka menyala, bayangan pedang membubung ke langit, dan roh jahat terjerat. Penuangan Ledakan Bumi terbelah, dan penghalang itu terkoyak dalam sekejap, lebih dari lima puluh kali, dan angin kencang yang mengerikan meraung keluar, melewati penghalang yang tersisa. Ledakan Di platform tontonan, banyak orang terguling, dan beberapa orang bahkan memuntahkan darah karena shock. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan keduanya dapat ditransmisikan melalui penghalang seratus jalan, yang telah menumbangkan persepsi kekuatan mereka. Dalam kekacauan orang, mata mereka masih tertuju pada pesona. Saat debu perlahan menghilang, sosok Long Chen dan Ye Ling Kiao perlahan muncul. Long Chen masih memegang pedangnya, sementara Ye Ling Kiao, yang berada di seberangnya, pedangnya tergantung di tanah, matanya hilang, dan tidak ada jejak ekspresi. Tendangan retak. Pedang Ling Feng perlahan pecah dan jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Apa? Pusat kekuatan keluarga Ye semuanya tercengang. Pedang Ling Feng patah, yang artinya engah. Saat pedang Ling Feng hancur, tubuh Ye Ling Kiao berguncang untuk beberapa saat, dan kemudian roboh. Benar? Itu tidak jatuh, tetapi roboh, seperti patung busuk yang roboh. Pisau Long Chen telah menghancurkan tubuhnya dan memusnahkan jiwanya. Ye Ling Kiao sudah mati. Saat ini, ada kegemparan di antara hadirin, Ye Ling Kiao sebenarnya sudah mati, seorang Tianjiao kuno yang begitu kuat sehingga putra takdir hanya bisa melihat ke atas, benar-benar mati. Panggilan. Long Chen membawa lunas bulan jahat di bahunya, berbalik dengan malas, dan melihat sosok di kejauhan. Apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku membantumu? Bab 5034, Tekanan Pisau Zhao Kintian Ye Ling Kiao terbunuh, penonton terkejut, dan Zhao Kintian di atas ring semakin ketakutan dan menggigil. Dia baru sekarang tahu bahwa Long Chen berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dan dia dan Ye Ling Kiao awalnya mengira mereka ada di sini untuk membunuh babi. Keduanya memiliki kartu mereka sendiri dan merasa bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Namun demi keamanan, keluarga Ye dan Zhao memutuskan untuk masuk bersama, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Itu seharusnya menjadi strategi yang sangat mudah. Ye Ling Kiao memainkan kartu truf terkuat, dan bahkan mengambil nyawanya. Dia mengumpulkan semua Ye Ling Kiao dan kekuatannya, tapi dia masih ditebas oleh Long Chen. Saya harus mengatakan bahwa Ye Ling Kiao juga tidak beruntung. Pada saat ini, kekuatan darah naga Long Chen membawa jejak restise kekaisaran ilahi. Jejak restise kekaisaran ini menekan kekuatan Ye Ling Feng. Satu orang dan satu pedang terbunuh oleh satu pukulan. Jika Ye Ling Kiao tidak mati, Zhao Kintian akan bergabung dengannya dan bertarung dengan Long Chen. Tetapi sekarang, ketika Ye Ling Kiao meninggal, Zhao Kintian tiba-tiba ketakutan. Dari zaman kuno hingga sekarang, Zhao Kintian selalu mendominasi hidup dan matinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi kematian dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat itu, dia ketakutan dan berdiri di sana, gemetar tak terkendali. Melihat pemandangan ini, wajah Guizhou, Long Ziwei, dan lainnya di platform tontonan penuh dengan penghinaan. Seperti yang dikatakan Long Chen kepada mereka sebelumnya, jangan menyembah yang disebut pembangkit tenaga listrik ini, karena dalam menghadapi kematian, Anda mungkin juga memiliki keberanian. Jangan iri dengan asal-usul mereka, asal-usul yang mulia, tidak merasakan krisis. Ketika krisis datang, mereka tidak akan merasakan apa-apa, dan ketika mereka melakukannya, kematian telah mendatangi mereka. Jangan iri pada mereka karena bisa menindas orang di mana-mana, karena orang jahat punya kesibukannya sendiri, dan cepat atau lambat, akan ada lebih banyak orang jahat yang membersihkannya. Sekarang, apa yang dikatakan Long Chen kepada mereka telah terpenuhi satu per satu. Dia begitu kuat sehingga seorang jenius yang tak tertandingi seperti Zhao Qingtian lebih takut daripada siapapun ketika dia menghadapi kematian, karena dia belum pernah menghadapinya sebelumnya. Sepertinya aku masih perlu membantumu. Long Chen memandang Zhao Qingtian dan menggelengkan kepalanya. Aku telah melihat terlalu banyak orang sepertimu. Ketika Anda mendominasi kehidupan orang lain, Anda berada di atas, sombong dan mendominasi, dan tidak pernah menganggap serius kehidupan orang lain. Ketika hidup Anda didominasi oleh orang lain, Anda lebih takut daripada orang lain, dan keberanian Anda tidak akan terlihat. Petik 2 Ta-ta-ta Long Chen membawa lunas bulan jahat di pundaknya dan berjalan menuju Zhao Qingtian selangkah demi selangkah. Aku bertengkar denganmu. Begitu Zhao Qingtian menggertakkan giginya, sebuah rune berwarna darah terbentuk di roda takdir di belakangnya. Rune itu ternyata adalah kata, Bumi. Ketika rune dewa muncul, kekuatan garis keturunan Zhao Qingtian menghilang tanpa jejak, dan dia benar-benar mengorbankan garis keturunannya. Om! Tiba-tiba dunia Loes di depannya menghilang, dan diserap oleh rune di belakang Zhao Qingtian, dan cincin itu muncul seperti semula. Beri aku kematian tanah yang tebal. Zhao Qingtian meraung, pedang di tangannya menebas, dan rolet takdir di belakangnya langsung melekat pada pedang panjang dengan kekuatan pedang ini. Ini adalah pukulan fatal Zhao Qingtian. Itu adalah sikap sukses jika dia gagal. Pedang ini mengesankan, dan tidak kehilangan serangan sebelumnya dari pedang Ye Lingfeng. Namun, dalam menghadapi pukulan yang mengancam jiwa Zhao Qingtian, Longchen tidak menggunakan teknik membuka langit. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang udara meledak, tetapi tidak membawa pemandangan menakutkan yang dibayangkan orang. Pukulan yang tampaknya menghancurkan ini tampaknya hanya gertakan. Tujuh penghalang langit. Orang-orang tercengang, bagaimana situasinya? Di arena, bulan jahat lunas Longchen memegang pisau panjang Zhao Qingtian. Pada saat ini, Zhao Qingtian menggertakan giginya dan tampak mengerikan. Longchen memandang Zhao Qingtian dan berkata, hatimu penuh ketakutan, kemarahanmu, dan keburukanmu, hanya untuk menutupi ketakutanmu. Kamu tidak ingin mati, dan kamu tidak memiliki keberanian untuk mati bersamaku. Kamu tahu, jika kamu memukulnya dengan seluruh kekuatanmu, kamu akan mati dan tidak berguna. Jadi pada saat paling kritis Anda mempertahankan kekuatan Anda, Anda pengecut, Anda menentang diri Anda sendiri saat menghadapi kematian, lepaskan cangkang mewah Anda, Anda pengecut, pengecut. Petik 2. Daging di wajah Zhao Qingtian bergetar. Dia ingin menyimpan kemarahan dan wajahnya yang mengerikan, tetapi dia tidak bisa. Dia terlalu takut. Ledakan. Ketika pisau panjang Longchen ditekan, Zhao Qingtian mengerang, kakinya ditekan oleh Longchen, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia merasa tulangnya akan hancur. Tolong, jangan bunuh aku. Mata Zhao Qingtian penuh ketakutan. Di bawah penindasan Longchen, dia berbicara dengan susah payah. Zhao Qingtian berlutut dan memohon belas kasihan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, jenius tak tertandingi seperti apa. Dalam menghadapi kematian, mereka sama-sama rentan, dan para pengagum Zhao Qingtian itu semuanya sangat tidak nyaman. Longchen menggelengkan kepalanya, suaranya dingin, jelas tidak, karena pertukaran posisi, jika aku yang berlutut dan memohon belas kasihan, maukah kamu melepaskanku? Tidak, kamu akan mempermalukanku dan menyiksaku sebanyak yang kamu suka sampai aku mati kesakitan, dan kemudian kamu akan mengambil tubuhku dan memamerkan kekuatanmu. Uff! Tiba-tiba Zhao Qingtian menyemburkan setegup darah, dan pisau panjang Longchen ditekan, seperti gunung yang jatuh. Dia akhirnya tidak tahan, dan tulangnya hampir pecah. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan, karena selama dia membuka mulutnya dan nafasnya keluar, kekuatan bulan jahat lunas akan langsung menghancurkannya. Di luar arena, orang kuat keluarga Zhao sama cemasnya dengan semut di atas panci panas, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Saat arena didirikan, untuk mencegah siapapun menyesalinya, total empat kunci dirancang. Hanya empat kunci yang dapat digunakan pada saat yang sama untuk melepaskan cincin itu, dan dibutuhkan waktu tertentu untuk melepaskan cincin itu. Jelas, sudah terlambat untuk membuka cincin untuk menyelamatkan Zhao Qingtian. Dan bahkan jika mereka dapat membuka cincin itu dalam sekejap, tidak ada gunanya, Zhao Qingtian ada di tangan Longchen, dia dapat membunuh Zhao Qingtian kapan saja, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Apakah Longchen akan menggunakan Zhao Qingtian untuk memaksa keluarga Zhao membuka penghalang? Jiang Wuang memandang Feng Fei. Pada saat ini, dia sudah mengagumi Feng Fei, dan mungkin dia satu-satunya yang paling tahu kekuatan Longchen, dan Longchen juga menggunakan kekuatannya untuk membuktikan betapa kejamnya visi Feng Fei. Feng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen akan membunuh Zhao Qingtian. Pusat kekuatan keluarga Zhao gelisah, dan beberapa orang bahkan mengancam Longchen dan memohon belas kasihan, tetapi Longchen mengabaikan mereka sama sekali. Ketika Patriar keluarga Zhao cemas, dia tiba-tiba melihat ke arah luar ring, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan semua orang kuat keluarga Zhao menghilang pada saat bersamaan. Ledakan. Pada saat ini, semua orang kuat di keluarga Zhao membentuk pengepungan besar, mengelilingi Qin Feng dan sekelompok tentara bayaran. Kepala keluarga Panjang berteriak dengan marah, Longchen, biarkan Zhao Qingtian pergi, atau mereka semua akan mati. Bab 5035, Kebaikan Feng Fei Kepala keluarga Zhao mengepung Qin Feng dan yang lainnya untuk mengancam Longchen. Pada saat itu, semua penonton yang hadir tercengang, akan terlalu memalukan bagi keluarga Zhao untuk melakukannya. Di arena, dua lawan satu tidak pernah mengalahkan yang lain. Pada saat ini, jika dia melakukan sesuatu pada bawahannya, akankah Longchen membiarkan Zhao Qingtian pergi sebagai bawahan? Longchen sepertinya sudah lama mengantisipasi tindakan keluarga Zhao. Dia bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan enteng. Jika kamu tidak melakukan itu, mungkin hanya Zhao Qingtian yang akan mati. Jika Anda melakukan itu, Anda akan membunuh lebih banyak orang di keluarga Zhao. Apakah Anda yakin melakukan itu? Berhenti bicara omong kosong, biarkan Zhao Qingtian pergi, atau kami akan membunuh mereka semua. Seorang lelaki kuat dari keluarga Zhao berteriak dengan tajam. Longchen tersenyum, dan dia melihat keluar arena, apakah kamu melihatnya? Ketika kematian tidak datang kepadanya, beberapa orang selalu terlihat menyendiri. Hanya ketika kematian menimpannya, dia akan menjadi cacing yang menyedihkan, seperti Zhao Qingtian di depanku. Petik 2. Diam dan biarkan Zhao Qingtian pergi, jika tidak, kami akan benar-benar melakukannya. Melihat Zhao Qingtian muntah darah lagi, keluarga Zhao yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Mereka melihat bahwa Longchen tidak berniat melepaskan, dan seseorang menyarankan, bunuh setengah dari tentara bayaran terlebih dahulu dan lihat apakah dia akan melepaskannya. Tangan di atas. Orang-orang memandangi pemimpin keluarga Zhao, dan pemimpin keluarga Zhao mengertakkan gigi. Sekelompok idiot, kamu akan mengalami hari yang buruk hari ini. Melihat perintah dari pemimpin keluarga Zhao, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Sayangnya, saya tidak bisa menonton pertunjukan yang bagus. Membunuh. Keluarga Zhao yang kuat sangat marah, dan seseorang segera mengambil tindakan. Om. Namun, pada saat mereka menembak, semua tentara bayaran bersinar, membentuk pusaran ruang angkasa yang besar. Jutaan tentara bayaran, termasuk Qin Feng, Guizhou, Longziwei dan lainnya, semuanya menghilang. Apa? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar semuanya tertegun, dan bahkan wajah dari empat patriar keluarga besar pun berubah. Bagaimana ini mungkin, tempat ini sudah menjadi jaring langit dan bumi, dan mereka tidak bisa diteleportasi. Patriar keluarga Zhao meraung, tetapi ada pandangan ketakutan di matanya. Karena hanya mereka berempat yang tahu bahwa seluruh langit telah dipasang jaring yang berat, bahkan lalat pun tidak mau terbang keluar. Tapi anehnya Qin Feng dan yang lainnya menghilang. Dia tidak peduli apakah Qin Feng dan yang lainnya hidup atau mati, tetapi ini berarti hal yang sangat menakutkan, yaitu, jika Longchen keluar dari ring, dia mungkin juga menghilang kapan saja. Mata para patriark dari empat protos penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Dia menghitung ribuan kali, tetapi dia tidak menghitung bahwa Longchen bahkan memiliki kartu hol seperti itu. Ledakan Pada saat ini, ada ledakan di arena, Zhao Qingtian akhirnya tidak dapat menahan kekuatan Longchen, pedangnya terbang keluar, dan pria itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, lunas Sii Wei di tangan Longchen perlahan terangkat, lalu menusuk punggung Zhao Qingtian dengan kejam. Uff! Keel Sii Wei sangat tajam, tidak hanya menusuk tubuh Zhao Qingtian, tetapi juga sebagian besar bilahnya tenggelam ke ubin lantai arena, menjepitnya ke tanah. Langit Ketika keluarga Zhao yang kuat melihat pemandangan ini, mata mereka terbelah. Sebelum Ye Lingqiao meninggal terlalu cepat dan tiba-tiba, keluarga Ye bahkan tidak sempat berduka. Tetapi ketika dia tiba di Zhao Qingtian, Longchen memberikan wajah yang cukup bagi keluarga Zhao. Dia mengeluarkan lunas Sii Wei dari tanah, mengambil tubuh Zhao Qingtian, dan membiarkannya menghadapi kekuatan keluarga Zhao. Ayo, lambaikan tangan ke keluargamu dan ucapkan selamat tinggal. Longchen berkata dengan ringan. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Longchen, kamu membunuh ribuan pisau, ketika kamu keluar, aku akan kram dan mengulitimu. Longchen, kamu bajingan, kamu keluar ke Lao Su, Lao Su akan membunuhmu. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Mai dari keluarga Long Meraung, dan mereka tidak sabar untuk bergegas ke atas ring dan menggigit Longchen sampai mati. Ketika Zhao Qingtian sedang sekarat, dia tiba-tiba berbalik dan menatap dadanya dengan ngeri dan berteriak, jangan. Uff. Lunas bulan jahat bergetar, Zhao Qingtian meledak, berubah menjadi kabut darah, dan satu generasi Tianjiao terbunuh. Saat ini, dua dari empat arogansi kuno telah dibunuh oleh Longchen. Pada saat perang antara kuno dan modern, orang melihat jurang besar antara kesombongan modern dan kesombongan kuno. Dan Longchen membunuh Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao berturut-turut, semua orang terkejut, Longchen juga merupakan pembangkit tenaga listrik modern, mengapa jarak antara pembangkit tenaga listrik kuno dan Longchen begitu besar. Longchen membunuh Zhao Qingtian, dan keluarga Zhao yang kuat meratap, diikuti dengan semburan omelan, bahkan orang tua dan leluhur Longchen memarahi generasi ke-18. Menghadapi omelan semua orang, wajah Longchen terasa dingin. Dia memandang orang-orang dari keluarga Zhao yang sedang memarahi dengan gembira, dan ada senyum muram di sudut mulutnya. Kamu sangat sedih? Maka aku akan melakukan yang terbaik dan mengirimmu untuk melihat Zhao Qingtian bersama. Setelah selesai berbicara, Longchen menjadi sorotan, memegang lunas bulan jahat di kedua tangan. Di bulan jahat lunas, pola naga menyala dan menusuk bagian tengah cincin dengan ganas. Apa yang akan dia lakukan? Kepala keluarga panjang terkejut. Ledakan. Dan EBS-SCP, ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan lubang bulan jahat lunas menembus arena. Seluruh arena hancur dan berubah menjadi bubuk. Kemudian orang-orang melihat pesona di arena menghilang satu demi satu. Apa? Kerumunan itu ngeri. Longchen berkata dengan ringan, desain arena ini cacat. Saat menggunakan altar untuk mengubahnya, saya hanya memperhatikan kekuatan pesona, tetapi saya lupa bahwa tidak peduli berapa banyak alam yang diatur, begitu inti altar dihancurkan, itu akan kehilangan artinya. Titik-petik 2. Ledakan. Ketika Longchen selesai berbicara, pesona terakhir hancur berkeping-keping. Pada saat pesona meledak, sosok Longchen menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke kam keluarga Zhao. 7 dalam 1. Longchen meraung, dan lunas di tangannya ditebas oleh bulan jahat. Pusat kekuatan keluarga Zhao itu meraung dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Uff-puff. Akibatnya, pisau Longchen menjadi ganas dan ganas. Kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Mai, semua orang dicincang menjadi bubuk dalam sekejap. Dan pembangkit tenaga Heavenly Sein, yang hanya memiliki satu vena surgawi, memblokir pukulan Longchen, seolah-olah dia dipukul oleh palu perang di dada, dan dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan setegup darah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Suang Mai Tian Sheng terkejut dan lengan mereka mati rasa, dan mereka benar-benar melihat kengerian Longchen saat ini. Uff. Longchen menebas dengan pisau dan menembak dengan tangan kirinya. Pembangkit tenaga Sein surgawi dengan pembuluh darah naga sudah terlambat untuk dihindari. Longchen menamparkan kepalanya dengan telapak tangan, dan kepalanya meledak seketika, membunuhnya seketika. Mencemohkan. Segera setelah lunas bulan jahat menusuk di tangan Longchen, seorang petapa surgawi yang belum pulih dari pukulan sebelumnya dipotong menjadi dua bagian oleh Longchen, dan pembangkit tenaga Heavenly Sage lainnya jatuh. Gerakan Longchen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia membunuh dua orang bijak surgawi berturut-turut, dan pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar bereaksi, meraung dan bergegas menuju Longchen dan mengelilinginya. Ternyata pada saat pesona rusak, pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar sedang memikirkan cara memblokir tempat itu dan mencegah Longchen melarikan diri. Mereka memprediksi rute pelarian Longchen. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Longchen tidak melarikan diri, tetapi terjun ke dalam keluarga Zhao dengan kekuatan terbesar, dan tembakan pertama adalah serangan kekerasan. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. Seorang pria kuat meraung. Pusat kekuatan di atas Sage Surgawi dari empat keluarga besar bergegas menuju Longchen seperti kilat. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan Longchen tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Longchen menerima hidupnya. Pada saat ini, suara genit datang, dan yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pedang Feng Fei bersatu, seperti sambaran petir yang melesat ke arah Longchen. Pada saat yang sama, Jiang Wuang juga membunuhnya. Dia bekerja sama dengan Feng Fei, dan keduanya bergabung untuk menyerang Longchen. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia selangkah lebih cepat dari yang lain. Longchen tertegun ketika dia melihat mereka berdua datang, dan kemudian dia melihat sudut di mana mereka bergegas. Dia tiba-tiba mengerti bahwa kedua orang ini sedang memancing di perairan yang bermasalah, menghalangi rute serangan orang lain, sehingga memberinya cara untuk melarikan diri dari jalan. Menerobos dari sisi mereka, akan sulit bagi semua orang untuk menyelesaikan pengepungan. Pada saat itu, hati Longchen menghangat. Yang disebut berlebihan itu mudah, tetapi sulit mengirim arang ke salju. Feng Fei bisa melakukan langkah ini, dan dia bisa dianggap sebagai teman sejati. Longchen hendak bergegas menuju Feng Fei, tetapi dia tidak berencana untuk melarikan diri, tetapi menerobos dari sudut pandang Feng Fei akan memungkinkan dia untuk mengambil inisiatif semaksimal mungkin dan tidak terlalu pasif. Uff! Feng Fei sangat gembira saat melihat Longchen datang ke arahnya. Tepat ketika dia akan memberi jalan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di rompinya. Long Quihua gelombang apa yang kamu lakukan? Jiang Wuang sangat marah saat melihat orang yang menyerang Feng Fei. Orang itu ternyata adalah Seng Long Quihua pada hari pertama keluarga Long, dan meraum dengan marah. Di bawah, pedang membunuh Long Quihua. Kalian berdua makan di dalam dan di luar, pikir aku tidak bisa melihat apa yang kalian coba lakukan. Keluar! Long Quihua mencibir, pedang panjang di tangannya ditarik dari tubuh Feng Fei, dan jatuh ke arah Jiang Wuang. Ledakan! Pedang panjang di tangan Jiang Wuang hancur, seteguk darah menyembur keluar, dan dia serta Feng Fei jatuh dari udara. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Long Chen tidak bereaksi, dan dia tidak menyangka Long Quihua akan menyerang Jiang Feng Fei. Long Quihua memandang Long Chen dengan senyum ganas di wajahnya, binatang kecil, aku melihat betapa sombongnya kamu hari ini. Pedang panjang Long Quihua seperti listrik, mengenai tepat di depan Long Chen. Jiang Wuang terluka parah, dan Feng Fei tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat itu, kepala Long Chen berdengung, dan kemarahan serta niat membunuh yang tak ada habisnya meningkat. Di matanya, bintik-bintik hitam muncul lagi. Pada saat itu, Long Chen tampak gila. Dia meraung, mengabaikan pedang panjang Long Quihua, dan berkata bahwa lunas bulan jahat menusup ke depan. Pedang Long Quihua hampir mencapai dada Long Chen, dan Long Chen tidak akan mengelak atau menghindari pedang, menusup dengan pisau panjang, dengan postur dia akan binasa bersamanya. Hua terkejut. Dia sudah memiliki keuntungan, dan tidak mungkin bertukar luka dengan Long Chen. Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan menghindari pedang Long Chen. Namun, ketika dia mengubah gerakannya, pinggangnya tiba-tiba menegang. Sebenarnya terjerat oleh cambuk tulang. Long Quihua terkejut. Saya tidak tahu kapan, ada dewa lain di medan perang yang memegang cambuk tulang naga api dan mengenakan seribu pakaian bulu phoenix. Salib tersegel darah kaisar. Pada saat Huolinger untuk sementara menjebak Long Quihua, Long Chen meraung dan menamparkan dada Long Quihua dengan tangan kirinya. Bab 5036, darah mewarnai alam semesta. Long Quihua merasa ngeri. Dia dikunci oleh cambuk lunas api Huolinger, tidak bisa bergerak. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, dia meraung dan dua pola berbentuk naga berkumpul di dadanya. Itu adalah dua heavenly meridian dragon key-nya, dan mereka juga merupakan kekuatan hidupnya, dan dia akan menggunakan kekuatan ini untuk mengguncang telapak tangan Long Chen. Uff, telapak tangan ini sangat kuat. Kedua urat naga baru saja menyentuh jimat darah Long Chen, dan mereka pecah berkeping-keping. Telapak tangan Long Chen jatuh, dada Long Quihua meledak, dan seluruh tubuh pecah menjadi dua bagian. Memotong. Apa? Pembangkit tenaga listrik yang melihat pemandangan ini semuanya ketakutan. Long Quihua adalah santo surgawi pertama dari keluarga panjang. Dia memiliki dua pembuluh darah surgawi dan energi naga. Dia mengumpulkan kekuatan hidupnya dan masih tidak bisa menahan pukulan Long Chen. Dia dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen, dan bagian di bawah kepalanya dan di atas pinggangnya menghilang. Ho! Long Quihua memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan kepalanya bergetar untuk melarikan diri, tetapi dia ditangkap oleh Long Chen. Jangan! Long Quihua berteriak ngeri, tetapi Long Chen memiliki wajah ganas dan lima jari. Uff! Kepala Long Quihua dihancurkan oleh Long Chen. Uff! Pada saat Long Chen meremas kepala Long Quihua, sebuah pedang tajam menusuk dari belakangnya. Itu adalah serangan diam-diam oleh Long Yao Ting. Dia berhasil dan berteriak kegirangan. Namun, itu hanya setengah disebut, tombak petir menembus dadanya, dan Lei Linger muncul, membunuhnya dengan satu tembakan. Boom! Boom! Namun, ada terlalu banyak musuh. Huo Linger dan Lei Linger baru saja muncul dan dikelilingi oleh semua orang. Pada saat ini, tombak panjang menusuk Long Chen. Long Chen tidak mengelak, dan bahkan memukul tombak langsung dengan tubuhnya, dan pada saat yang sama menusuk ke depan dengan lunas bulan jahat di tangannya, juga menukar nyawanya dengan nyawanya. Tombak itu lebih panjang dari lunas bulan jahat, pihak lain mendengus dan mengabaikan pisau panjang Long Chen. Akibatnya, tombak panjang menembus dada Long Chen, dan bulan jahat lunas Long Chen juga menembus dada lawan. Ternyata lunas Evil Moon lepas dan menembus tubuh lawan. Tubuh pria itu kaku, dan Long Chen bergegas maju, membiarkan tombak panjang melewati tubuh, dan mendatangi lawan, dan membanting bulan jahat lunas darinya. Ditarik keluar dari tubuh, orang tersebut sudah mati. Ditembus oleh bulan jahat lunas, nyawa lawan hanya ada di bulan jahat lunas, dan bulan jahat lunas ditarik keluar, dan Long Chen menamparkan dadanya dengan pisau. Kapan? Ditampar di atas tombak, tombak itu terbang seperti kilat. Seorang pria kuat yang mengepung Huolinger tertusuk tombak di bahunya. Huolinger memanfaatkan kesempatan itu dan meledakkan kepalanya dengan cambuk. Ayo, biarkan aku melihat berapa banyak nyawa yang harus kamu isi. Long Chen meraung, saat ini dia seperti kesurupan pembunuh, dia berlumuran darah, tetapi dia sepertinya tidak merasakan sakit, di matanya, hanya membunuh. Long Chen memegang Dragonborn Evil Moon, dan menghadapi lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Mai dengan pedang dan pisau. Dalam sekejap, ada puluhan luka di tubuhnya, namun pihak lain juga memenggal tujuh orang. Di antara ketujuh orang tersebut, ada satu orang yang sama dengan Long Qihua, yang juga seorang Suang Mai Tian Sheng. Long Chen berlumuran darah, membunuhnya li lawan. Tiba-tiba, Long Chen memandangi pemimpin keluarga Zhao, dan pemimpin keluarga Zhao tercengang. Dia tiba-tiba merasa tidak enak, dan dia melangkah mundur tanpa memikirkannya. Om! Tiba-tiba, pusaran air muncul di mata Long Chen, dan pusaran air juga muncul di belakang pemimpin keluarga Zhao. Pemimpin keluarga Zhao tidak waspada, jadi dia mundur. Seseorang berteriak dan mengingatkan, tapi sudah terlambat. Panggilan! Setelah dia memasuki pusaran, dia muncul dengan aneh di samping Long Chen, dan lunas si Iwe di tangan Long Chen sudah terangkat tinggi, menunggunya muncul. Berani mengancamku dengan kakakku, pergi ke neraka. Long Chen berhenti minum, dan bulan jahat jatuh dari tangannya. Uff! Kepala keluarga Zhao yang malang, sebelum dia dapat memahami apa yang terjadi dengan Huibai, dipotong menjadi dua dengan pisau, dan kultifasinya tertegun dan dia terbunuh di babak pertama. Empat patriark asli, meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Suang Mai Tian Sheng, telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun dan tidak menyentuh siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki momentum yang kuat, dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya telah merosot. Pada awalnya, mereka juga memunci Long Chen dengan momentum di pinggiran, menekan Long Chen, dan menciptakan peluang bagi orang lain. Ketika krisis datang, dia tiba-tiba panik, reaksi pertamanya adalah bagaimana melarikan diri, bukan bagaimana melawan, dan dia dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan. Uff! Long Chen dipukul dengan pedang lain dan ditebas di bahunya. Armor darah naga itu terbelah, dan tulangnya terlihat, dan Long Chen memotong setengah kepala pria itu dengan backhand. Membunuh Raungan Long Chen mengguncang langit, dan aura pembunuhnya memenuhi udara, membuat banyak orang ketakutan. Jangan bertarung sendirian, bekerja sama untuk membunuhnya, teriak petani klan Ye. Pemimpin keluarga Ye Ngeri menemukan bahwa Long Chen dapat menahan pukulan penuh dari suang Mai Tian Sheng, artinya, kekuatan aslinya tidak lebih buruk dari suang Mai Tian Sheng. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kepala keluarga Ye menemukan bahwa orang-orang ini tidak setingkat dengan Long Chen dalam hal pengalaman tempur. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan dibunuh oleh Long Chen. Panggilan Akibatnya, begitu suara pemimpin keluarga Ye turun, Long Chen sudah bergegas menuju pemimpin keluarga Ye seperti anak panah dari tali. Lindungi Patriark Orang kuat dari keluarga Ye berteriak Ngeri, kepala keluarga Zhao telah dibunuh oleh Long Chen, dan dia tidak boleh membiarkan keluarganya tumbuh secara tidak sengaja. Keluarga Ye yang kuat segera mundur untuk melindungi kepala keluarga Ye. Akibatnya, saat mereka mundur, pengepungan asli hancur dalam sekejap. Tetapi kepala keluarga panjang menatap matanya dan cemas, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia tahu bahwa Long Chen sangat membencinya sehingga jika dia membuka mulutnya, dia akan langsung terbunuh. Long Ki Hua dan Long Yao Ting telah dipenggal oleh Long Chen. Jika hanya Long Qian Sui yang tersisa di keluarga panjang, dan serangan Long Qian Sui hanyalah kepura-puran, teror Long Chen pecah, membunuh ketakutannya. Orang-orang kuat dari keluarga Ye mundur, dan situasi menjadi kacau. Keluarga Zhao dalam kekacauan karena Patriark terbunuh gelombang orang-orang kuat dari keluarga panjang mundur, dan orang-orang kuat dari keluarga Jiang juga mundur ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Saat ini, mereka tidak peduli dengan rencana apapun. Sekarang Long Chen tampaknya dirasuki setan, dan matanya telah terbunuh. Setengah dari pusat kekuatan Tian Mai dari empat keluarga besar telah dibunuh oleh Long Chen. Membunuh dengan sangat. Ayo, ingin membunuhku. Lanjutkan, teriak Long Chen dengan marah. Pada saat ini, Long Chen berlumuran darah, dan darah itu miliknya serta musuh. Lunas hitam bulan jahat diwarnai merah. Darah kental membuat jiwa banyak orang yang hadir bergetar. Mereka melihat segala sesuatu di depan mereka dengan ngeri, seolah-olah mereka berada dalam mimpi buruk. Jelas itu adalah pertandingan elit, bagaimana akhirnya berubah menjadi pesta pembunuhan. Wasit yang adil berubah menjadi iblis, dan murid-murid dari empat keluarga besar semuanya tercengang ketika mereka melihat anggota tubuh yang patah di tanah. Long Chen menikam satu persatu, dan orang kuat yang membunuh empat klan besar mundur satu demi satu. Meski masih dikepung, tidak ada yang berani melangkah maju. Long Chen menoleh untuk melihat kerumunan dan mencari lingkaran. Di kejauhan, seorang wanita melambai padanya. Orang itu tidak lain adalah Feng Fei. Saat ini, wajahnya sepucat kertas. Pedang Long Kiwa telah melukai asalnya. Meski tidak fatal, hal itu membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Meskipun wajah Feng Fei pucat, dia memaksakan senyum untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Long Chen memandang Feng Fei, menganggup dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan membiarkan seluruh Tian Huang menguburmu. Ledakan Begitu suara Long Chen turun, seluruh keluarga panjang bergetar, dan garis cahaya ilahi melesat, dan puluhan ribu berkas cahaya naik ke langit, menutupi semua area di mana semua orang berada. Nada yang sangat besar, hari ini aku akan melihat apakah kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pada saat ini, sebuah suara lama datang, diikuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Bab 5037, Dangu Kuat Murid-murid yang hadir menemukan bahwa pada suatu saat, sudah ada ratusan ribu orang di sekitar. Mereka mengenakan kostum Brahma Pilfali, dan ada 36 orang yang berjalan dengan sangat angkuh. Ketika mereka merasakan nafas dari 36 pria kuat, hati para murid itu melonjak dengan liar. Suang Mai Tian Sheng Berdiri di samping Feng Fei, Jiang Wuang, yang juga terluka parah, mau tidak mau berseru. 36 Suang Mai Heavenly Sage Setiap aura Suang Mai Heavenly Sage sangat menakutkan. Meskipun keempat patriark juga Suang Mai Heavenly Sage, dibandingkan dengan mereka, perbedaan auranya terlalu besar. Bahkan Long Ki Hua yang sangat kuat di antara Suang Mai Heavenly Sage memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa 36 orang ini adalah tuan dari para tuan. Kamu telah datang, Long Chen ada di sini, mari kita bertindak. Melihat kedatangan 36 orang itu, kepala keluarga Long akhirnya menghela nafas lega. Sebenarnya, mereka sudah tiba, tetapi mereka berurusan dengan Long Chen lebih hati-hati daripada keluarga panjang, dan memasang jaring yang berat. Bahkan jika Long Chen memasuki penjara arena, mereka masih khawatir, dan mereka masih mengatur formasi di pinggiran. Sekarang pengaturan selesai, mereka siap untuk mengambil tindakan. Biarkan orang yang tidak relevan berhenti. Di antara 36 orang, seorang lelaki tua memegang tongkat berkepala naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jelas orang-orang ini dipimpin olehnya. Berdengung. Pada saat ini, persona bergetar, dan murid yang tak terhitung jumlahnya melihat bahwa segala sesuatunya tidak baik, dan segera mulai mendekati formasi besar. Akibatnya, saat mereka mendekati formasi besar, mereka tersedot oleh kekuatan yang sangat besar. Jelas, lembah Pilbrahma akan segera dibersihkan. Jika mereka tidak pergi saat ini, mereka akan bertarung sebentar lagi. Bayangkan kekuatan menakutkan Longchen, dan mereka semua akan menderita karena ciu. Lembah Pilbrahma adalah untuk menghadapi empat klan utama, jika tidak mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati para murid dari semua klan, dan mereka juga melihat bahwa hari ini Longchen pasti akan mati. Untuk mencegah Longchen menarik mereka sebelum dia mati, murid-murid ini mundur dan diteleportasi, dan mata dari 36 suang Mai Tian Sheng menatap Longchen. Jika ada perubahan, dia akan segera menutup arai besar. Inilah yang mereka janjikan sebelumnya kepada empat tuan. Longchen dapat membunuh mereka, tetapi mereka tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika murid-murid ini mati, maka keempat guru itu tidak akan memiliki masa depan. 36 suang Mai Tian Sheng turun, Longchen tidak mengatakan apa-apa, membawa lunas bulan jahat, mengawasi mereka dengan tenang, tanpa niat untuk menerobos. Segera semua murid mundur, Feng Fei dan Jiang Wuang memandang Longchen. Di mata Feng Fei, ekspresi khawatir akhirnya muncul, Longchen. Dia tidak pernah berpikir bahwa empat keluarga besar tidak hanya harus berurusan dengan Longchen, tetapi juga menarik lembah Pilbrahma. Pergilah, jangan pingsan untuk sementara waktu. Longchen memandang Feng Fei dan berkata dengan ringan. Mendengarkan kata-kata Longchen, Feng Fei tampaknya mendapatkan kepercayaan diri lagi. Dia mendekati penghalang dengan Jiang Wuang, dan sosoknya menghilang seketika. Ketika Jiang Wuang dan Feng Fei diteleportasi, mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di keluarga panjang, tetapi muncul di hutan belantara di luar keluarga panjang. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan bahwa sebuah sangkar berdiri di inti keluarga naga. Kamu bilang kali ini, bisakah dia lolos dari bahaya? Jiang Wuang mau tidak mau bertanya. Iya tentu saja, kata Feng Fei sambil mengepalkan tinjunya. Panggilan. Apa yang tidak diharapkan Feng Fei adalah bahwa setelah mereka keluar, Long Qian Sui juga muncul. Pada saat ini, wajah Long Qian Sui pucat, matanya kosong, dan wajahnya sangat buruk. Dia juga penuh dengan noda darah, tetapi hanya terkontaminasi dengan darah Longchen, atau darah orang lain, hanya dia yang tahu, dan hanya setengah dari pedang tajam yang tersisa. Senior, mengapa kamu keluar juga? Feng Fei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Murid-murid ini ditendang keluar, masuk akal bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Mei ini harus tetap di dalam. Saya orang yang tidak relevan, mengapa saya tidak bisa keluar? Senyum masam muncul di wajah Long Qian Sui. Panggilan. Long Qian Sui melihat pedang yang patah di tangannya, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, pedang yang patah itu terbang seperti meteor dan menghilang seketika. Mengapa? Kenapa tepatnya? Long Qian Sui menghela nafas, matanya penuh kekesalan. Sebelumnya, dia dengan bingung berpartisipasi dalam pengepungan Longchen, dan dipotong oleh pedang Longchen. Untungnya, dia mengambil langkah perlahan dan tidak terburu-buru ke tengah, jika tidak, dia mungkin telah menjadi mayat. Dia menemukan bahwa sejak Longchen datang ke keluarga Long, dia tampaknya berada dalam mimpi, selangkah demi selangkah hingga saat ini, mengetahui bahwa apa yang dilakukan keluarga Long sangat salah, tetapi dia tidak menghentikannya, dan akhirnya mencapai titik ini. Bahkan jika Longchen pada akhirnya terbunuh, lalu kenapa? Dia adalah satu-satunya dari empat orang suci surgawi dari keluarga Panjang. Sekarang Longchen telah dihancurkan oleh mereka, Long Zantian pasti akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Panjang. Demi kuali Qian Kun, apakah ini benar-benar layak? Panggilan. Tiba-tiba ruang bergetar, dan sesosok muncul. Kali ini giliran Long Qian Sui yang berseru, Tuan Tian Xi. Tuan Tian Xi juga keluar, wajahnya muram, dia menggertakkan giginya, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Sekelompok idiot membunuh keluarga Panjang. Feng Fei dan Jiang Wuang saling memandang, Long Qian Sui dan Tuan Tian Xi sama-sama keluar, apa yang sedang terjadi? Tuan Tian Xi, mengapa keluarga Panjangmu ingin menyakiti Longchen? Feng Fei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lord Tian Xi memandang Long Qian Sui, ekspresi kesakitan muncul di wajah Long Qian Sui, tapi ini adalah rahasia keluarga Panjang Gelombang. Bahkan Lord Tian Xi tidak tahu, dia tidak tahu. Hanya bisa dikatakan, keberuntungan menipu orang. Long Qian Sui menghela nafas panjang. Tidak, nasib baik sering mengacu pada bencana alam, dan kali ini, itu benar-benar bencana buatan manusia. Anda telah menaruh peringatan saya di belakang pikiran Anda. Tidak peduli seberapa besar manfaat langsungnya, itu tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, apakah keuntungan tersebut benar-benar bisa didapatkan? Warisan dan warisan, apa itu warisan? Hanya seseorang yang bisa menyebarkannya. Longchen, seorang jenius tiada taraf. Tidak, empat kata jenius tiada taraf tidak cukup untuk menggambarkannya. Dan kalian menjadikannya musuh yang mematikan dengan tangan kalian sendiri. Kian Sui, dulu aku sangat optimis tentangmu. Anda adalah wanita yang bijak. Saya melihat orang yang salah. Tuan Tian Xi membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Long Kian Sui menundukkan kepalanya karena malu saat mendengar kata-kata Tuan Tian Xi. Hatinya penuh penyesalan. Jika dia bisa berpegang teguh pada hatinya, tidak tergoda oleh hal-hal eksternal, dan bersikeras menentang mereka untuk berdiri bersama Tuan Tian Xi, hasilnya pasti tidak demikian. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini, dan Tuhan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyesal, semuanya tidak dapat diubah. Meskipun saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Feng Fei sangat mengenal Long Chen dan dapat menebak gambaran umumnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Keluarga panjangmu seperti ini, jadi mengapa keluarga Jiang ku tidak? Dia juga membujuk kepala keluarga Jiang untuk tidak menjadi musuh Long Chen kapan saja, tetapi pada akhirnya, dia telah mencapai titik ini, dan dia dapat memahami ketidakberdayaan Long Qian Sui dan Tuan Tian Xi. Om Pada saat ini, di inti keluarga panjang, cahaya ilahi menyala dan menerangi langit, yang juga berarti bahwa pertempuran terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Pada saat itu, hati Feng Fei menegang. Bab 5038, Tim Pembunuh Dalam pesona, 36 Suang Mai Tian Sheng dari Lembah Pil Brahma mengelilingi Long Chen, sementara kepala keluarga panjang dan yang lainnya berdiri di luar, menatap Long Chen, tampak seperti mereka tidak sabar untuk makan daging naga yang berdebu. Pertempuran berdarah sebelumnya, meski waktunya singkat, sangat tragis. Pembangkit tenaga Tian Mai dari keluarga besar dibunuh terlalu banyak oleh Long Chen, tetapi mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Mai, dan pemimpin keluarga Zhao bahkan dibunuh oleh Long Chen di tempat di Penggal. Adapun keluarga panjang, awalnya hanya ada sedikit pria kuat di langit. Begitu Long Qian Sui pergi, dia ditinggalkan sendirian. Dia memandang Long Chen dengan panik dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini, dan kebenciannya pada Long Chen telah mencapai titik ekstrim tertentu. Long Chen dikelilingi oleh semua orang, melihat semua orang pergi satu per satu, Lord Tian Xi membiarkannya pergi melalui transmisi suaranya. Long Chen dapat melihat bahwa Tuan Tian Xi sangat menyakitkan. Dia ingin menyerap Long Chen ke dalam keluarga panjang, tetapi dia hanya bisa melihat keluarga panjang mendorongnya ke sisi yang berlawanan. Long Tian Rui adalah yang terakhir pergi. Sebelum dia pergi, dia mengucapkan sepatah kata, jika kamu berjanji padaku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Long Chen menjawabnya, pergi, jangan tunda. Long Tian Rui menatap Long Chen dan pergi. Long Chen, meskipun kamu keras kepala, kamu telah menentang lembah Pil Brahma saya beberapa kali, tetapi Tuhan Allah berbelas kasih. Jika Anda bersedia berinvestasi di Pil Fali saya dan menjadi penganut Dewa Brahma yang paling setia, Anda dapat dibebaskan darinya. Begitu Anda mati, lautan penderitaan tidak terbatas, dan Anda kembali ke pantai. Di antara 36 orang, lelaki tua terkemuka memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Meskipun ada persuasi dalam kata-katanya, nadanya tumpul, wajahnya acuh tak acuh, dan tidak ada jejak belas kasihan, seolah-olah dia tahu bahwa Long Chen tidak akan berbalik dan dengan sengaja mengatakan sebuah adegan. Arah saya benar, mengapa saya harus kembali? Long Chen berkata dengan ringan. Jangan berpura-pura menjadi pemenang, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah menunggumu sepanjang waktu. Long Chen mengatakan ini, wajah kepala keluarga Long dan yang lainnya berubah. Mereka tiba-tiba mengira Long Chen ada di atas ring dan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian di pagi hari, tetapi mereka telah menunggu mereka untuk menunjukkan kartu mereka. Dia jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan cincin itu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk keluar dari masalah. Ketika dia dikepung oleh semua orang, dia juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak melarikan diri. Sepertinya seperti yang dia katakan, dia telah menunggu kemunculan dangu yang kuat. Memikirkan hal ini, kepala keluarga panjang tiba-tiba melompat dengan liar, dan firasat buruk datang kepadanya, dan dia berteriak ngeri. Cepat, bunuh dia. Diam, Long Chen akan menakutimu seperti ini, apakah kamu tidak takut ditertawakan dengan menyebarkannya? Pria tua berkepala itu mendengus dingin. Setelah memarahi kepala keluarga panjang, dia menoleh untuk melihat Long Chen, Nak, jangan berpura-pura menjadi pemenang, pernah ada seorang pemuda yang percaya diri sepertimu, yang sudah mati di tangan kami, apakah kamu tahu ini? Panggilan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ada sekop besi gelap di tangannya. Ketika dia melihat sekop besi, Long Chen terkejut, dan sekop besi itulah yang digunakan oleh Monian. Apakah itu? Pada saat itu, niat membunuh Long Chen melonjak, dan tiba-tiba kakinya bergerak, seperti sambaran petir yang mengalir ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir, singkirkan relik rekanmu. Panggilan. Pria tua itu mendengus dingin, dan sekop besi hitam itu melesat ke arah Long Chen seperti sambaran petir. Pop. Melihat sekop terbang, Long Chen mengambilnya dan melemparkannya ke ruang yang kacau, tetapi pada saat dia menangkap sekop, lelaki tua itu mundur, dan 36 orang pada saat yang sama akhiri cetakan. Om. 36 pilar api terjalin, membentuk penjara, yang dengan cepat dikompresi terhadap Long Chen. Ketika penjara api muncul, Long Chen merasakan getaran di jiwanya. Dia ngeri menemukan bahwa penjara ini sebenarnya bisa menggabungkan kekuatan 36 orang. Kekuatan dari 36 suang Mai Tian Sheng, digabungkan menjadi satu, cukup untuk membunuh Long Chen ribuan kali. Semakin kecil penjara, semakin kuat kekuatannya. Jika Anda ingin menerobos, Anda hanya bisa memukul dengan keras. Long Chen berhenti minum, sisiknya menghilang, dan semua kekuatan darah naga berkumpul di telapak tangannya. Pada saat kritis ini, Long Chen tidak berani melakukan reservasi. Salib tersegel darah kaisar menghancurkan Tuhan. Long Chen berhenti minum, menyalakan semua kekuatan darah naga, telapak tangannya berkedip dengan salib, dan dia menamparkan salah satu pilar api dengan satu telapak tangan. Melihat perlawanan Long Chen, seorang lelaki tua mencibir, lengan lelaki itu adalah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Ledakan. Namun, ketika telapak tangan Long Chen menamparkan tiang api, wajah mereka berubah, menyilang dan menghancurkan tiang api dengan satu telapak tangan. Of! 36 orang bijak surgawi Suang Mai menyemburkan setegup darah pada saat yang sama, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Penjara naga yang dipenjara ini adalah formasi tingkat tinggi dari lembah Pilbrahma. Kekuatan 36 orang digabungkan menjadi satu, bahkan santo surgawi tiga bintang tidak dapat menggoyahkannya. Setelah terjebak, dia akan mati tanpa keraguan. Sejak mereka mempraktikkan trik ini, mereka tidak pernah melewatkan satu tembakan pun, karena untuk menghancurkan tiang api apapun di penjara, mereka harus menahan kekuatan 36 orang. Mereka gelombang pukulan Long Chen tiang api dihancurkan, dan kekuatan yang menakutkan dibagi oleh 36 orang, tetapi semua orang memuntahkan darah. Kekuatan ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun garis keturunan Long Chen kuat, dan penghancur salib mendominasi, itu tidak dapat menghancurkan formasi mereka sama sekali. Tapi di telapak tangan Long Chen, jejak kaisarki yang menyertainya adalah penyebab yang menghancurkan seluruh formasi. Sayangnya, mereka tidak mengetahuinya, dan Long Chen bingung. Satu pukulan menghancurkan pilar api, Long Chen keluar dari sangkar, dan lunas si wei mengangkat dan menebas salah satunya. Tujuh dalam satu. Pria itu mendengus dingin, tangannya membentuk segel, dan perisai api muncul di depannya. Segera setelah perisai api keluar, itu ditumpangkan, dan 36 garis ditumpangkan dalam sekejap. Dia hanya memadatkan satu, dan sisanya adalah semua. Itu adalah kekuatan orang lain yang membantunya melapiskan. Ledakan. Dengan keras, perisai api hancur, pedang Long Chen berhenti 3 inci dari dahi lelaki tua itu, 36 perisai, hanya yang terakhir yang tersisa. Melihat pedang di depannya, pria tua itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Api dan iblis. Pada saat ini, lelaki tua berkepala membanting, dan yang lainnya mengubah metode pencetakan mereka. Perisai di depan lelaki tua di depan Long Chen tiba-tiba terbuka, dan kekuatan yang kuat keluar, dan Long Chen tiba-tiba mendengus, terkejut dan terbang keluar. Kekuatan 36 orang, dihubungkan bersama, tidak dapat dilawan sama sekali, hati Long Chen dingin, dan saat ini, 36 orang disegel pada saat yang sama, nyala api antara langit dan langit bumi melonjak, jaring api, dari segala arah, naga penutup debu datang dan tidak membuat Long Chen mundur sama sekali. Kebodohan dan idiot, karena kamu memohon kematian, orang tua ini akan memenuhimu. Orang tua itu berhenti minum, dan kemudian metode pencetakannya berubah. 36 orang membaca kitab suci pada waktu yang sama. Ketika saya mendengar suara nyanyian, tubuh Long Chen bergetar. Bab 5039, satu pukulan untuk menghancurkan dunia. Long Chen dan 36 pria kuat berkompetisi beberapa kali. Dia terkejut menemukan bahwa 36 orang itu tidak mengetahui metode apa yang mereka gunakan. kekuatan dari 36 orang itu terintegrasi, dan tidak ada cacat. Dengan kata lain, siapapun yang dia serang, dia akan diserang oleh kekuatan 36 orang. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menemukan formasi yang begitu menakutkan. Hubungan di antara mereka mulus, dan lebih terampil dan menakutkan daripada kerja sama para prajurit darah naga. Kemudian, ketika Long Chen memiliki kilatan cahaya, dia langsung memahaminya. Kelancaran hubungan kekuatan mereka pasti terkait dengan kekuatan kepercayaan Brahma. Hanya dengan menggunakan kekuatan Brahma sebagai media tidak akan ada kekurangan. Tetapi jika Anda mengetahuinya, Anda tahu bahwa Long Chen tidak memiliki cara untuk memecahkannya. Jika Long Chen dapat melemparkan salib darah naga untuk menghancurkan dewa lagi, dia mungkin dapat mematahkan formasi mereka. Namun dengan pukulan barusan, Long Chen langsung menghabiskan kekuatan darah naga. Meskipun dia masih bisa menggunakan darah ungu dan darah tertinggi yang berwarna-warni. Long Chen yakin bahwa kedua jurus ini tidak akan mengancam mereka. Saat ini, Long Chen tidak punya pilihan. Menurut Kian Kunding, jika dia tidak bisa melawan dan mundur, itu bisa menjauhkannya kapan saja. Tapi dia tidak mau meninggalkannya seperti ini. Tepat ketika dia bingung, pihak lain mulai membaca kitab suci, dan kitab suci itu adalah kitab suci Brahma Agung. Sutra Brahma Agung bergema melalui langit dan bumi, dan kekuatan api antara langit dan bumi dipanggil. Mainkan yang besar. Melihat jaring api, menutupi langit dan matahari, tumpang tindih dan tumpang tindih, Long Chen tidak bergegas keluar, dia membuka tangannya yang besar, dan sekelompok bunga teratai yang menyala muncul di tangannya. Bunga teratai muncul, ruang terdistorsi di area yang luas, dan nyala api di langit mulai berkobar dengan gelisah. Bahkan pembangkit tenaga listrik pil vali tidak bisa tidak tergerak ketika mereka melihat teratai api di tangan Long Chen. Apa itu? Seru seseorang. Api bulan. Tidak. Dan api matahari. Api putih itu adalah api suci dari jiwa es. Api di tangan Long Chen, ribuan Rui Kei, yang tiga apinya paling berkobar, terjalin secara gila-gilaan dalam teratai api, dan teratai itu dengan cepat membesar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak api di langit? Pada saat ini, sang pemimpin juga memasang ekspresi kaget di wajahnya. Long Chen memegang bunga teratai yang menyala, wajahnya serius, dan dia membuka mulutnya untuk melafalkan. Om. Ketika suara nyanyian terdengar, kekuatan semua api antara langit dan bumi tiba-tiba mandek, dan kemudian mengalir ke teratai api Long Chen seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut. Kekuatan api yang tersebar itu, seperti tentara di medan perang, tiba-tiba mendengar perintah komandan, tidak lagi mengabaikan panggilan pusat kekuatan dan vali, dan dengan panik bergegas ke teratai api di tangan Long Chen. Berdengung. Semua kekuatan api antara langit dan bumi diserap oleh teratai api Long Chen, dan teratai api itu melambung ribuan mil dalam sekejap. Bum-bum-bum. Bahkan jaring api yang dipadatkan oleh orang suci surgawi Suang Mai kehilangan kendali, terbang menuju teratai api, dan ditelan oleh teratai api. Apa? Sihir kami, pembangkit tenaga dari lembah Pilbrahma berseru, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Bum-bum-bum. Namun, ketika jaring api ditelan oleh 16, Long Chen tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya, dan pada saat yang sama, Huo Lingger berseru dalam benaknya. Saudara Long Chen, saudara cepat, lepaskan, atau itu akan lepas kendali, dan aku tidak bisa melindungimu. Long Chen juga merasa tidak enak. Dia ingin menyerap semua kekuatan magis semua orang, tetapi kekuatan gerakan ini berada di luar imajinasinya. Tangan besar Long Chen terbanting, dan teratai api besar itu jatuh ke tanah. Tanpa menunggu teratai meletus, Huo Lingger berubah menjadi naga yang menyala-nyala, membungkus Long Chen, dan pusat kekuatan Brahma Pil-Fali berseru dan membentuk segel, dan jaring api yang tersisa di kehampaan, langsung berubah menjadi perisai api besar yang menyelimuti mereka. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, semua yang ada di depanku berubah menjadi kehampaan, dan Huo Lingger, yang melindungi Long Chen, terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi rune di seluruh langit. Long Chen ditarik oleh kekuatan yang menakutkan, dan Long Chen hampir terkoyak, tubuhnya penuh luka, setegup darah menyembur keluar, dan dia terbang ke langit tanpa sadar. Pada saat itu, kehampaan kecewa, terang dan gelap, pecahan ruang dan waktu beterbangan, dan rune jalan raya gelisah. Mengapa langkah ini begitu menakutkan? Long Chen ngeri, tulangnya retak dan dia hampir meledak. Jika Huo Lingger tidak membantunya melawan dampak terkuat, dia mungkin akan mati karena salah satu gerakannya sendiri, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Skynet yang kamu serap, dengan rune natal mereka, meledak dalam sekejap saat api bulan, matahari, dan es bergabung dengan mereka. Dengan kekuatanmu saat ini dan kekuatan Huo Lingger, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi lambang kelahiran mereka berbeda. Dibesarkan sampai ekstrim, Kian Kun Ding menjelaskan. Ternyata Long Chen tidak pernah tahu betapa menakutkannya 10 api teratas di Skyfire Ranking, karena kekuatan Huo Lingger terbatas gelombang mereka belum mengerahkan kekuatannya. Ketiga jenis api itu seperti kayu kering, kekuatan Long Chen dan Huo Lingger, dan paling banyak dapat dianggap sebagai percikan api. Meski bisa juga dinyalakan, tapi hanya bisa menyalakan sebagian kecil saja. Tapi rune natal dari pembangkit tenaga listrik Tian Mei ini setara dengan menuangkan lapisan minyak ke kayu kering ini, memercik sedikit, dan meledak dalam sekejap. Setelah memahami ini, Long Chen tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan. Dia berencana untuk melahap semua kekuatan magis mereka. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan binasa bersama mereka. Ledakan. Setelah pukulan itu, alam semesta berubah warna dan langit runtuh. Di luar keluarga panjang, Long Tian Rui, Long Qian Sui, Tuan Tian Xi, Feng Fei, dan Jiang Wuang memandang ke depan dengan ngeri. Setelah mereka diteleportasi, mereka langsung mendekati arah rumah Long. Mereka ingin melihat hasil akhirnya, tetapi sebelum mereka sampai di luar rumah Long, mereka melihat semburan cahaya seperti semburan matahari. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi besar yang menutupi langit pecah berkeping-keping, dan seluruh keluarga panjang hancur dalam sekejap. Bahkan melintasi jarak yang tak berujung, ketika Gang Feng mendatangi mereka, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menyesakan, dan merasa bahwa jiwa mereka akan tercabik-cabik. Panggilan Long Qian Sui adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Lord Tian Xi. Hati mereka sangat menyakitkan, keluarga panjang hancur begitu saja. Mereka harus melihat lebih dekat. Ketika mereka datang ke alam keluarga panjang, mereka hampir tidak tahu di mana itu. Ketika mereka sampai di inti medan perang, mereka terkejut menemukan bahwa semua nafas orang telah menghilang kecuali Long Chen di atas kehampaan. Dengan satu pukulan, semua orang dimusnahkan, tanpa meninggalkan tulang. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan di depannya, Long Qian Sui tiba-tiba menangis. Bab 5040, Patriar Keluarga Panjang. Debu mengendap dan penglihatan berangsur-angsur pulih. Kawah besar muncul di tanah. Kawah besar itu seperti mangkuk besar. Tanah dan biji dibakar menjadi padat oleh suhu tinggi yang mengerikan, seperti pelat besi dan kaca. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu. Ketika mereka melihat gambar ini, mereka merasakan ketakutan yang tiada habisnya. Mereka melihat kehampaan, sosok dengan pakaian rusak dan sedikit malu, tidak bisa menahan gemetar di sekujur tubuh. Ini adalah tanda dari Patriar. Seorang murid dari keluarga Ye dengan berani berlari ke inti medan perang dan mengeluarkan pecahan senjata. Melihat fragment itu, dia tidak bisa menahan tangis. Murid lain juga memasuki medan perang satu demi satu, mencari peninggalan pendahulu mereka dari semua kelompok etnis. Awalnya, para murid tidak percaya bahwa mereka sudah mati, tetapi melihat peninggalan itu, mereka harus menerima kenyataan yang kejam. Jiang Wuang melihat pemandangan di depannya, matanya penuh rasa sakit, dia menatap Feng Fei, dan Feng Fei menatapnya, keduanya memiliki ekspresi penyesalan dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Yang paling tidak berdaya adalah Feng Fei. Dia jelas tahu bahwa Long Chen tidak dapat diprovokasi, dan dia juga tahu bahwa mereka yang selalu bermusuhan dengannya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi musuh Long Chen kali ini terlalu kuat, begitu kuat hingga putus asa. Feng Fei percaya bahwa jika Long Chen bisa mundur, itu sudah merupakan kemenangan terbesar. Namun, dia masih tidak menyangka bahwa Long Chen bisa begitu kuat sehingga dia tidak mundur, tidak hanya dia tidak mundur, tetapi dia juga tidak memberi musuh kesempatan untuk mundur. Kecuali Long Qian Sui, semua pemimpin senior dari empat dewa musnah. Ini adalah pukulan telak bagi keempat dewa. Mendengarkan ratapan Long Qian Sui, Feng Fei mau tidak mau menangis, mengapa? Mengapa Anda harus pergi ke titik ini untuk menyesalinya? Untuk sementara, para murid dari empat dewa meratap kesakitan, tetapi tidak ada yang berani membalas dendam terhadap Long Chen, bahkan tidak memandangnya. Bukan karena mereka membedakan yang benar dari yang salah, juga tidak memahami Long Chen, karena Long Chen begitu kuat sehingga mereka takut pada mereka, dan mereka tidak berani membalas dendam untuk Long Chen. Ada banyak tangisan di medan perang untuk sementara waktu, terutama para murid dari keluarga panjang yang paling banyak menangis. Melihat keluarga panjang yang makmur sekarang hancur, hati mereka dipotong oleh pisau. Long Chen berdiri di atas kehampaan, tidak bergerak, dan berdiri untuk sebatang dupa penuh sebelum tubuhnya sedikit bergetar. Itu bukan karena dia tidak mau bergerak sebelumnya, tetapi karena dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya sakit sekali. Waktu sebatang dupa berlalu, dan tubuh Long Chen akhirnya bisa bergerak. Namun, saat ini, Long Chen tidak bisa lagi bertarung, bahkan jika dia masih memiliki kekuatan darah ungu dan kekuatan darah tertinggi berwarna-warni di tubuhnya, tetapi tubuh tidak tahan lemparan. Monian, aku akan membalaskan dendamu. Long Chen menghela nafas, dan ada sekop ekstra di tangannya. Itu adalah urusan Monian. Melihat hal-hal dan orang-orang, aku tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Tunggu. Long Chen tiba-tiba menemukan ada sederet karakter kecil di sekop pembunuh, Tuan Mo. Monian, pamanku. Saat itulah Long Chen memperhatikan bahwa meskipun sekop ini persis sama dengan yang digunakan oleh Monian, auranya sedikit berbeda. Ketika dia melihat kata itu lagi, dia mengerti semuanya sekaligus. Pasti Monian yang membalas dendam di lembah Pilbrahma, karena takut pihak lain tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dengan sengaja meninggalkan token, dan para idiot ini menggunakan token ini untuk menipunya. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk sementara waktu. Ini adalah kesalahpahaman. Akibatnya, kesalahpahaman ini hampir membuat Long Chen mati bersama mereka. Sial, jika aku mati karena ini, apakah kamu harus meminta maaf kepada Monian? Long Chen tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, saya juga menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh, dan saya bahkan tidak memperhatikan detail ini. Long Chen melihat sekeliling, dan dia melihat Long Tian Rui yang menatapnya sekilas. Long Chen berkata, ingin membalas mereka. Long Tian Rui memandang Long Chen, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, benar dan salah, benar dan salah, tidak ada artinya bagiku, arti hidupku adalah menemukan pria yang kuat, bakatku diturunkan. Semua orang seusiaku sudah mati. Orang-orang dari keluarga panjang tidak berarti banyak bagiku, apalagi, kamu tidak melakukan kesalahan. Petik 2 Long Chen tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Long Tian Rui. Dia tidak pernah bisa memahami Long Tian Rui, tetapi kata-katanya hari ini membuatnya merasa bahwa Long Tian Rui juga tampak seperti orang yang sangat menyedihkan. Seperti yang dia katakan, semua orang yang dia kenal telah meninggal. Makna hidupnya hanyalah warisan. Mungkin setelah warisan, dia tidak lagi memiliki tujuan, dan tanpa tujuan, dia sangat mungkin memilih untuk mati, karena hidup tanpa tujuan itu menyakitkan. Long Chen memikirkan betapa buruknya sikapnya terhadapnya sebelumnya, dan tiba-tiba merasa malu. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba hembusan nafas datang, dan Long Chen tercengang. Ledakan. Kemudian suara keras datang, bumi meledak, dan di atas kehampaan, runih jalan raya beredar, dan tiga bayangan naga berputar. Nenek moyang keluar, Long Chen lari. Tiba-tiba, seruan Lor Tian Xi datang dari benak Long Chen. Om. Namun, sebelum Long Chen bertindak, seorang lelaki tua kekar dengan janggut putih dan rambut putih muncul di atas kehampaan. Pada saat itu, Long Chen terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia tidak bisa bergerak, tetapi semua orang yang hadir tidak bisa bergerak. Long Chen ngeri gelombang paksaan leluhur keluarga panjang begitu menakutkan. Leluhur dari keluarga panjang memiliki wajah yang agung, hidung yang lebar dan mulut yang persegi. Sekilas, dia adalah tipe orang dengan temperamen yang kuat. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya, dia meraung. Apa yang terjadi di sini? Deru leluhur keluarga panjang membuat kepala semua orang hampir meledak, dan banyak orang pingsan. Ternyata leluhur keluarga panjang telah mundur dan menyerang sumber alami dari tiga meridian selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyentuh ambang energi naga meridian surga ketiga. Anda harus tahu bahwa San Mai Tian Sheng terdengar seperti hanya ada satu Tian Mai lebih banyak daripada Suang Mai Tian Sheng, tetapi kekuatan di antara keduanya jauh, dan ada celah dimensi. Karena tiga meridian langit bersatu, mereka akan membentuk diagram naga meridian langit. Ini adalah semacam penglihatan meridian surgawi. Begitu penglihatan terbentuk, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan orang suci surgawi berurat ganda. Ini semacam kualitas. Perubahannya tidak bisa dihitung dari jumlahnya. Awalnya, leluhur keluarga panjang akan berhasil beberapa waktu lalu, tetapi ketika Long Santian tiba dan membunuh keluarga naga, dia harus menengahi. Nanti dia mundur lagi, takut diganggu lagi, jadi dia langsung memberi perintah, selama keluarga panjang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan, jangan ganggu dia. Sekarang, dia akhirnya memadatkan tiga urat naga dan bergegas keluar dari retret, hanya untuk menemukan bahwa keluarga naga telah hancur, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dia ingin menanyai kepala keluarga panjang, tetapi menemukan bahwa kepala keluarga panjang telah pergi, begitu pula Long Kihua. Dia melihat Long Kiansui yang sekilas masih menangis. Panggilan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendatangi Long Kiansui, meletakkan jari di alis Long Kiansui, dan langsung memeriksa apa yang terjadi. Nenek moyang keluarga panjang menoleh untuk melihat Long Chen. Pada saat itu, ruang di sekitar Long Chen langsung memadat dan meremas ke arahnya dengan gila. Matilah aku. Nenek moyang keluarga panjang meraung dan menamparkan Long Chen dengan telapak tangan. Terima kasih telah menonton!